Tinggal duduk di bale-bale, minum kopi, nagih-nagih uang kontrakan ya kan Terus di sebelah sononya, nagih-nagih Eh bang, ini kamar ini belum bayar, ini cepat tolong di ini Gitu ya kan Terus di sebelah sononya gue punya perusahaan laundry ya kan Oh iya, iya Iya, sebelah sononya gue punya tempat cuci mobil Ada jeleknya juga sih, karena kita kayak mengkotakkan Cika Waode dan Lia Waode itu adalah hanya Kalau gue dulu jamannya masih antagonis yang dipelet, kayak disumpahin gitu enggak? Kenapa sih, jahat banget ya lu Selamat tinggi gue Pak Kyo! Hai Adorkers, balik lagi di GMR Bali Podcast Bersama saya Tera Dan juga saya Maria Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Betul, seperti Marta Bak Bukis, dia cukup terkena dari dulu ya Dari jaman gue masih kecil, sampai sekarang gue udah kecil, udah kecil lagi, kecil lagi, masih ada Masih ada Ini dia Lia dan juga Cika Waode Hei Alhamdulillah Apa kabar semuanya? Wupsi ya, tarikannya tarikan udah penonton Udah Makanya misalnya kita dikasih mic seolah-olah Yaudah tarasin aja deh Kalau kita dikasih mic, kita harus bawahnya begini Oh begitu Dan kita kalah loh, nanti penyiar sama kita loh Terajana baik Baik Maria apa kabar? Baik Alhamdulillah Terus gimana kalian kegiatannya sekarang? Iya kebalik ya Kita katakan dulu ya Oke pertanyaan pertama untuk Cika dan Lia nih Dari kapan sih mulai terkenal? Buset langsung, langsung to the point ya Sanggeran anda teater kolam, udah betul Barengan ya? Barengan Dia aku setelahnya, karena aku baru beda 3 tahun, jadi di saat 90 itu aku masih piyik Oh dia sudah berkarir, anda masih kecil Iya Tapi waktu pada tahun 1991 itu, Cika mulai nyanyi di panggung-panggung dan segala macem Dia ngintil, dia ngintil, dia mau ikut nyanyi juga Bawaannya pengen tampil Berarti sama Oji Saputra jaman dia syuting si manis ya? Iya Iya Apa tuh? Iya Iya Pasir lahirnya Pasir lahirnya sama ya? Hah? Sama Oji lahirnya sama? Enggak Siapa tuh dulu? Ade Juhita Nah itu dia favorit gue tuh dia adalah salah satu ini apa? Icon yang gue idolakan lah Iya 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 Coba gimana coba, ini dong Apa? Praktekin Jangan suka tiba-tiba digituin Jangan suka tiba-tiba, dia suka digituin Belum briefing loh Ini masalahnya masih pagi, kotak masih bodoh banget kan? Kan siapa tau pengen feminizing Gue ke dandang, gue ke capnya Naya Wuih Udah deh itu bobo-boahan Terus setelah-telah melenong Itu 97 aku Lia masuk ke pocah itu di tahun 95 sampai 97 Itu jaman gue masih TK coy 95 lo Gue baru lahir Soh lo umur berapa sih? Gue lahir 90 Masa? Beda setahun kita Gila ya, untung gak boleh mengumpat ya Mulai KTP Mulai KTP Boleh Boleh, boleh, boleh Nanti tinggal di sensor Lanjut lagi tadi, udah lenong Bocah Terus Kok ibu gak ngomong ya? Kenapa ya? Iya Belum siap tadi kan Lagi ngecapin pantun Bulan 3, 97 kita lenong bocah 97 terus abis itu udah mulai tuh Lenong lagi Tapi yang lenong Modern 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 97, 98 sama Almarhum Walgam Iya Nah mulai di 90 Eh mulai di 2000an Itu aku udah masuk ke sinetron Apa? Hah? Sinetron? Sinetron pertamanya apa tuh waktu itu? Apa? Sinetron pertamanya apa tuh? Inget gak ya? Bukannya main di ini gak sih? Luf, 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 luf Main di bidadari gak sih? Enggak Enggak Oh itu jadi ini ya sayapnya Gak, gue pertama kali itu lu Luf Luf tuh yang menetron Yang ini yang kaca pembesar Oh kaca pembesar Yang dia bisa berpindah 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 Itu sinetron gue SD tuh Iya bener Itu gue udah SMP alhamdulillah Iya dong Itu gue kelas 3 SMP masuk ke SMA Oh berarti gue udah lulus dong? Oh lu udah tua pokoknya Terus udah dari luf Udah itu ABG Masa-masa ABG Iya jadi masuk luf Terus abis itu cinta SMU Cinta apa, cinta apa Gak dong Faisal Dia salah server nih kayaknya nih ya Benerin dulu Krek-krek gitu Itu Faisal yang ketangkep Faisal siapa sih? Faisal Arab Si banyak Faisal Faisal yang Arab Nabilah deh Nabilah Nabilah Syakir Oh iya Yang berguda tuh ya Nabilah Syakir Iya Itu lucu tuh pas cinta SMU Gimana tuh? Jadi kita Belum Belum Jadi kita dipanggil Tanpa tau nih Oh iya Kita gak tau nih kalo kita dua-duanya tuh ternyata dipanggil Tapi di hari yang berbeda Gue dipanggil, gue dateng kesana Dengan karakter yang sama Liat besokannya dia dateng dengan karakter yang sama Terus Tiba-tiba Gue besok mau shooting kita Hah? Itu kemarin gue ini Ngapain deh, ngapain maksudnya ngapain deh ngoling kita kakak ade dua-duanya bikin kita perpecar Aduh Siapa yang dapet akhirnya? Liat Liat yang masuk Berarti ade lebih bagus dan pake kakak ya? Iya kan Enggak Aduh mulai Abis ini Aduh tengketa nih Karena pada saat itu Liat baru main sineternya aku udah aja dia udah Udah gak level Eh enggak dong Iya kan si Gemoy ketawa di dalem Itu sineternya yang kedua gue kan Iya gue maksudnya kan gue duluan main sineternya baru lelok Oh iya iya Rebutan-rebutan aja rebutan Sesudah tuan mana yang paling berkesan? Pernah main di Hidayah gak sih? Gak pernah Gue pernah Capek tapi Hidayah apa tuh kalo boleh tau? Hidayah yang berdalam artian Hidayah itu judulannya Iya jadi apa? Jadi azabnya kan? Gue pasti yang antagonis dulu Oh antagonis Makanya capek J.W.B. judul siap Bukan bukan Oh sebelum itu kan ada judul-judul Hidayah yang ya gitu Gimana antagonis Hidayah misalnya gue yang Contoh dulu contoh Capek banget gitu Coba-coba Dua detik-dua detik Dan enaknya dulu jaman dulu itu masih bisa yang lo ngerokok di pas syuting Terus kata-kata yang kayak bajingan apa itu masih boleh keluar Terus mukanya berapi-api gitu Oh berapi-api sekali sayang Kalo mata gak keluar itu kita akan cut-cut-cut ulang lagi-ulang lagi Sampai mata lo copot Mata lo harus copot pada saat itu Itu capeknya antagonis tuh Dia liat kalo liat tuh sering dapet perannya antagonis Kalo aku tuh gak cita-cita Emang kenapa mukanya jahat? Aku kayak iya ya gue mukanya jahat Orang kalo gak kenal kan emang liat dia kan jutek Enggak ini Enggak ini Masa 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 Muka dia soalnya kalo orang gak kenal tuh memang mukanya tuh lebih jutek gitu Gitu Ngomong-ngomong masalah Gak usah diomongin lah Gak kenal ya gak kenal Gak kenal Kalau lu kan jalan nih Ada yang ke Cika-ke Cika Kalia-Kalia gitu Foto doang gitu Maksudnya kebalik Kebalik atau gimana nih Salah manggil atau gimana Orang Nge-fans aja gitu Fans gitu Mak-mak naik scoopy gitu Eh liat gitu Foto doang foto bareng gitu Kalo di Bali gak pernah Udah gak pernah Kalo di Jakarta dulu masih Tapi itu juga ada waktunya Sampai momen Di saat Instagram itu udah mulai happening Udah jarang ada lagi itu Kalau aku mungkin kemarin karena sinetron yang panjang banget itu selama 3 tahun Jadi orang-orang manggil aku sampai sekarang tuh masih nyincus Nyincus Marni Eh Mirna Oh Allah kebalik gue Ini kosong gak ada yang bener Si pede nyincus Marni Gak apa-apa yang namanya masih pagi ya Belum bangun maaf ya Bu ya Itu nyincus Mirna tuh jadi apa itu kalo boleh tanya Nyincus Suster Renna namanya Renna Gue dong Jadi Renna itu memang panggilannya gemoy Aku suka mau gede tuh gemoy Renna tuh Renna share sih Renna-n-pera Ada yang namanya Parasakila Dia memang anak kecil kan Jadi aku babysitter di dalam satu keluarga itu gitu Gacor tuh ya Gacor 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 lah Gacor lah Kalo mojek men slot Men slot gacor Tapi mau nanya dong So far interaksi sama fans tuh kayak gimana sih Ada yang brutal gitu fansnya Atau semua baik kayak permisi ibu gitu Brutal itu biasanya kalo kita ada event-event Itu kan ada acara-acara gitu loh Nah itu tuh adek Band Ya udahlah kan orang ngerti juga Rantem aja dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Itu tuh biasanya tuh kadang suka nyubit Suka pipi Ramput ditarik Apabila lagi dulu kan rambut aku semampai ya Oh iya Semampai 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 Iya Paling begitu ya Neng ya Kalo gue dulu jamannya masih antagonis yang Oh dipelet kayak disumpahin gitu gak? Kenapa masih jahat banget ya lu? Oh Dalam hati gue Pakkyo! Hahaha Kalo gue gak jahat gue gak dapet duit gitu dong Iya kan Iya Kayak lu gak bisa banget membedakan gitu Tapi kan jaman dulu ibu-ibu jaman marimar kita kecil Iya Iya kan Ibu-ibu mikirnya kita bisa marimar bisa bahasa Indonesia Paling sampai sini Ibu-ibu tuh biasanya Iya kan ibu-ibu Karena itu kadang suka hanyut kan terdapat Bener-bener Bener-bener Itu dia jadi gitu Dulu aku juga pernah tuh di Masa Hah? Belum 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 Oh iya dulu Jadi aku waktu itu pernah dapet peran orang Sunda Tapi antagonis Antagonis itu tetep ada komedi-komedinya Tadi bilangnya katanya gak pernah antagonis Tapi gak tetep komedi Iiiih Ini bener gak sih sebenernya? Komedi Gak tau ya Ada tetep komedi dulu sinetron Cinta Bunga Nah itu di Bandung tuh aku Sama Bunga Zainal ya waktu itu? Bukan Oh bukan Jangan ya Bela 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 Siapa siapa namanya sih? Siapa sih? Bela Fawzi Bukan Claudia Cintiabela Claudia Cintiabela Zaman masih di BBB dia ya? Masih Pacaran dia Masih pembalap itu Itu di Kalau di Bandung abis Cika juga dicecer Sama ibu-ibu Dibilang apa? Sia nangon sih Mara-mara wae Dengan bahasa Sundanya gitu Aku kan gak ngerti ya Apa yang dibicarakan Oh gitu ya Tapi di era-era seperti ini Kan udah banyak artis-artis yang baru nih Gen Z-Gen Z Lebih cakep Lebih bahenol Lebih Kok lu menekankan itu Lebih menekankannya tuh Ke cakep Ke bahenol Lu sebagai yang udah lawas nih Yang udah senior Udah berpengalaman Halus dia Kalau gue tunggu Dia baik Baik dia Gitu tuh lu Lu ada gak sih Rasa-rasi takut Wah gimana nanti gue kehilangan tanggung nih Kayaknya gak ya gitu Karena Satu rejeki sudah diatur Masing-masing Kedua Karakternya yang Karakter kan udah Masing-masing kan udah Ya gitu Jadi kayak sekarang gitu ya Sebenernya Agak Ada jeleknya juga sih Karena kita kayak Mengkotakan Cika Waode Dan Lia Waode Itu adalah hanya Komedian gitu Dan mereka gak tau Kami bisa Lebih dari itu Gitu Tapi itu gak apa-apa juga Gitu So far Apa namanya Pekerjaan yang dikasih ke kami Itu selalu Sesuai dengan karakter Yang bisa kami lakukan Kalau mau ditambahin apa Dikurangin apa Maunya lebih begini Itu tinggal diatur Di saat kita shooting aja Jadi kalau untuk Ini serius loh Ini bener Ini mulai bener loh Otak gue loh Kayaknya emang mesinnya Agak dipanasi dulu Baru di jalan Iya Kalau di bilang kita takut kehilangan Atau emang Enggak sih Biasa aja Berarti ada Cika Lia Fans Club nih Gak ada Tapi bagaimana Cara kita Konsisten Di dalam dunia acting Kita aja Gitu aja Tapi kalau sekarang Oh sorry Udah Udah ya Kalau tadi misalnya Konsisten Terus abis itu Sesuai sama Pasar gitu Emang gak buat gebrakan Apa nih gue gebrak nih Meja nih Kayak soto Karena kita gak punya Kebetulan toko soto itu Warungnya kita gak punya Jadi Gak mungkin Kita ngegebrak Seadanya Gitu Pokoknya bagaimana Caranya kita Kita mempertahankan Eksistensi kita aja Di dunia entertain ini Ya Contohnya ya kita Untuk sekarang itu Kita bikin Youtube Berdua Waode Sisters Channel Tetap memakai nama Waode gitu loh Gitu aja sih Enggak yang gimana-gimana Gak ribet deh Itu namanya emang Waode Sisters tuh Dari orang tua Sebelum ke Bali Pakai nama ini Supaya kita terkenal Dulu tuh yang pake nama Waode tuh cuman Lia Jadi yang di dunia entertain Yang tau tuh Cuman satu Waode Yaitu Lia Waode Aku dulu tuh cuman Cika doang Gak pake nama-nama yang lain Terus Tadinya mau pake Sutanto Siapa dari keluarga kita Sutanto tuh siapa? Akhirnya kata nyokap Udah lah lu pake aja Jadi orang tau Kalo lu adek kakak Gak perlu pake nama Begitu juga orang udah ngeliat Muka kita juga sama gitu Kadang suka ketuker kan Yaudah akhirnya ya Akhirnya mulailah bermunculan Setelah itu Ada siapa Waode Ada Waode siapa Yang kayak gitu Tapi alhamdulillah Karena itu kan Berarti Karena kami kan dari Sulawesi Tenggara Sebenernya Waode ini tuh Adalah gelar Seperti Andi Atau Raden Ajeng Raden Apa sih Kalau yang Raden Mas Ya Raden Mas Kayak gitu-gitulah Kenapa kita mau bawa itu Karena sebenernya Itu kan gak pernah ada Di akte kelahiran kita Cuman pengen aja nih Mak gue kan dari sana Rootsnya kita dari situ Jadi pengen bawa nama keluarga Bangga Jadi bangga gitu Bangga Dan Iya Bicara-bicara Bicara-bicara Sedikit sekali Lanjut pertanyaan selanjutnya Sampai lupa Lanjut Mungkin ada Gak ada nih kayaknya ya Bener loh Ini mungkin orang bertanya-tanya juga ya Karena dulu kan aktif di TV Sekarang kan lebih ke Youtube mungkin ya Itu memang karena gak ngambil job lagi Kalau Cika kan masih ya terakhir ya Baru-baru kemarin terakhir aja Terakhir ya Kalau Lia kan udah pindah ke Bali nih Memang masih akan ngambil sinetron lagi Atau gimana nih Enggak sih Lia kemarin baru ngelirin series juga kok ya Ya pokoknya aku cuman series sama film aja Karena kalau misalnya sinetron Agak sombong deh sekarang soalnya Karena emang udah menetap disini Alhamdulillah Terus anak gak bisa ditinggalkan Tapi jadi ya katanya denger-denger mau jadi perwakilan Bali buat pon Muay Thai Gila-gila Ya in aja Ya in aja Ya waw deh muay Thai pon gitu Ya lo remuk deh muka lo Enggak karena dulu tuh sempat yang aku apa namanya Men sponsori dari brand aku gitu Jadi aku sponsori mereka untuk bajunya tim segala macem gitu Sampai ke pon Tapi waktu itu untuk masih penyisian sih gitu Terus sempat yang kayak si ketua muay Thai di Indonesia nya ini Dia tuh yang kayak gila ya Kalau misalnya lia wa ode mau gitu ya tanding gitu Amater aja kata dia gitu Ini pasti gokil Gue bilang lo jangan suka gila-gilanya lo Biar kata gue udah kagak di sinetron lagi Gue masih ngejual mukaan Aset Karena mukanya langsung lebam-lebam kan Tapi bagus tau buat lebam-lebam gitu Jadi lo gak perlu make up tau Gak usah Gak usah Kalau ada film-film horror kan enak ya mukanya Dan laki gue gak ngijinin Oh belum udah putus tuh ya Terus kalau kita bayang-bayang berandai-andai Aduh Jadi kalau kayak luas nih Berat biasa kalau ada berandai-andai Luas Kalau misalnya lo hari ini gak jadi artis Gak jadi lo hari ini Lo jadi apa kira-kira Jadi buru matangga aja Iya yang bisa ngelukang aja Jadi buru matangga yang ketemu artisnya Maren-maren artisnya gini Iya Walaupun artisnya gak bisa ngomong oleh Sunda Gak apa Iya Serius-serius Serius gak? Ya apa jadi bayangan? Bayangan apa ya? Sekarang bukan jadi bayangan, bayangin Bayangin Iya Jadi apaan ya gue ya? Lama Yuk lulu dulu Gue sih pengennya wanita karir gitu ya Karir apa nih kalau boleh tahu? Karirnya apapun itu Oh Aku cinta berhayau Yang penting ke SCBD bawa tas gitu kan Ya udah gitu Tapi emang lu gak bisa kayak gitu? Lu gak bisa Gak bisa gue Samasta Oh samasta Yang kemana gitu bawa tas gitu ala-ala gitu Gak bisa gue Gak bisa Gak bisa yang Apa Kalau misalnya Pokoknya gak bisa yang pure perempuan banget gitu Sudah Sulit tuh buat gue Sulit Gak bingung Maksudnya gimana sih? Caranya Kalau kayak yang Kan kalau yang kayak perempuan banget tuh kan Dandanannya tuh kan yang gimana gitu kan ya Oh ya elohan gitu ya Terus rambutnya gimana Terus mupanya pun Tadi berandai-andai Berandai Jadi apa? Masih berandai-andai Oh ini masih berandai-andai Kenapa gak bisa pergi ke misalnya ke Discovery Mall gitu Pakai baju yang bagus Lu repot Gue pernah tuh pake cuna pendek-cuna pendek Itu kan terkenal gitu loh Jangan sampai ih dia terkenal tapi baju gini aja Kan kita lagi berandai-andai nih Oh iya Kalau lagi gak jadi Iya Oke tadi Lya jadi ini Kalau gue sih pengen jadi juragan kontrakan ya Gue pengen punya kontrakan Oh iya Sayangan gue Waduh Gila itu seru banget Gue pengen jadi juragan kontrakan Jadi gue cuma tinggal duduk di bale-bale Minum kopi Nagi-nagi uang kontrakan ya kan Terus di sebelah senonya Nagi-nagi Eh bang ini kamar ini belum bayar ini Cuma tolong di Nini Gitu ya kan Itu nanti sebelah senonya gue punya perusahaan laundry ya kan Oh iya Sebelah senonya Iya Sebelah senonya gue tempat punya apa Cuci mobil Masih gak nasi sekalian Gak usah jangan-jangan Nasi uduh Jangan-jangan 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 Kalau masalah makanan gue masih kurang Gue gak bisa gue gak bisa Jadi gue lebih baik gitu aja Gak udah gitu aja Udah jadi kontrakan ada cuci mobil ada lori Oh itu pasti kepake Oh iya Gue ada tanah nih Habis ini ya Habis ini Aduh Kalau gitu terakhir Ini buat penonton Terakhir amat Terakhir Kan ini tanah tadi Iya Buat penonton ya kan Fans-fans nya Chika dan Lia Waode Pesan-pesan Boleh spill project berikutnya Atau mau pesan-pesan untuk anak-anak atau apapun boleh bebas Among Go Apa ya Kita tuh sebenernya gak pengen pesan-pesan apa ya Kita gak pengen pesan-pesan apa ya Kalau untuk project kedepannya kita masih menjalankan Youtube kita Apa Waode Sister Masih menggodok lagi Masih menggodok lagi Untuk apa namanya Tambahan-tambahan konten lainnya Kalau pesan-pesan untuk muda-mudi jaman now Berat banget kayaknya ya Pengen masuk ke dunia seperti kita Atau dunia entertain kayak gitu Jangan setengah-setengah Digodok terus Diasah terus kemampuannya Jadi biar gak putus di tengah jalan gitu Luli dimana Dan Jangan cuma modal tampang aja Harus kasih kualitas juga Emang banyak sekarang yang cuma modal tampang dong Eh gimana sih Bye Bye Enggak lah banyak Enggak banyak Enggak banyak Ya adalah Gue gak tau lah ya Gimana Pokoknya namanya kualitas itu kan Kalau kita punya kualitas kan kita jadi juga bangga kan Kalau kita tuh bisa menjadi apapun gitu gitu Dan kita melakukan sesuatu juga kan jadi Ah itu gue loh Ya udah Oke lah Dalam rangka Harikar TV Kita tutup dengan pantun Pake kebaya Pake konde Cakep Terima kasih banyak Jika Dalia Wa Ode Thank you And menyimak podcast hari ini Jangan lupa subscribe ya Dan like dan share Dadah Hard Rock FM Hard Rock FM